sampai di episode 15, di mana kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar. Rangkainya sebelumnya dari episode 1 sampai episode 14 dalam rangka memfasilitasi, mulai dari sosialisasi, kemudian dukungan dana, pelatihan, kemudian program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan seterusnya, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, dasar hukum melaksanaan kurikulum Merdeka adalah keputusan Menteri atau Kepmen Dikbudistek nomor 56 garis miring M 2022. Bapak dan Ibu, ini mungkin Bapak-Ibu sudah juga membaca beberapa landasan atau hukum, ini sudah mengalami beberapa perubahan, dan ini yang terakhir. Di mana sebelumnya ada Kepmen Dikbudistek nomor 162 M 2021, sekitar terbit di bulan Oktober, itu adalah yang pertama kali, kemudian sudah mengalami revisi perkembangan ada di 371 M 2021, kemudian yang ini adalah yang terakhir, yang sudah revisi, yang sudah update, nomor 56 M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Bapak-Ibu yang saya hormati, kurikulum Merdeka ini sudah dijalankan dan diterapkan pada sekolah penggerak khususnya mulai dari tahun 2021-2022. Nah, kami salah satu yang sudah melaksanakan. Nah, bagi sekolah yang belum melaksanakan, maka tadi disampaikan oleh Bapak Kasih Dikmen untuk bersama-sama akan melaksanakan, khususnya DKI Jakarta diharapkan bisa melaksanakan program sekolah penggerak ini mulai dari tahun pelajaran 2022-2023. Nah, sedikit latar belakang kenapa sih memerlukan kurikulum Merdeka Belajar? Tentunya itu ada yang membedakan dengan kurikulum yang ada selama ini, Bapak dan Ibu. Latar belakangnya yang utama adalah hasil dari tes BISA yang sudah dilakukan, di mana hasilnya ini di Indonesia juga masih rendah hasilnya dalam kurung waktu 10-15 tahun. Ini 70 persen siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam hal membaca dan matematika dasar. Ini salah satunya. Ini diperparah dengan kondisi di mana ada pandemi COVID-19. Jadi ini semakin parah. Sudah kita dalam posisinya tertinggal, kemudian ada pandemi COVID-19. Nah, krisis pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan kehilangan pembelajaran atau learning loss, di mana dampaknya bisa kita lihat pada paparan depan di sini, dengan adanya COVID-19 kemudian dari tadi sudah berkurang, maka berkurang lagi. Semakin berkurang, di mana setelah pandemi kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara senifikan. Ini berkurang sangat senifikan, setara dengan 5 bulan belajar. Di bawah ini numerasinya sebelum pandemi 78, ternyata sudah pandemi ini dalam kurun 1 tahun saja turun jadi 34. Jadi ada penurunan minus 44. Kemudian yang untuk literasinya, ini turun dari 129 ke 77. Pertama, bisa rendah, kemudian krisis pandemi memperparah kondisi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tahun 2019-2020, pemerintah kemudian melaksanakan penyerdaraan kurikulum yang kemudian kita lakukan selama ini. Ada pilihan di sana, tahun pelajaran berjalan selama ini, ada pilihan kita apakah akan menggunakan kurikulum 2013 nasional normal atau kurikulum dalam kondisi darurat. Yang mana pada kurikulum masa pandemi khusus atau kurim daudat ini terjadi atau terdapat pengurangan materi yang kurang esensial. Jadi materi esensial yang diajarkan dalam masa karena terjadi penyesuaian waktu belajar. Nah, ternyata penyerdaraan itu cukup efektif untuk memitigasi ya efektif untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran. Yang mana di gambaran di depan ini kita bahwa proyeksi kalau nggak ada learning loss itu di 522. Nah, kemudian sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 itu mencapai hasilnya ini 482. Nah, untuk sekolah yang menggunakan kurikulum darurat, yang tadi menggunakan materi esensial, itu capaiannya adalah 517. Artinya bahwa dengan menggunakan, menerapkan kurikulum darurat yang dilaksanakan kurang lebih 31,5% sekolah, ini ternyata mampu efektif untuk bisa mengejar atau mencegah ketertinggalan pembelajaran atau learning loss akibat pandemi COVID. Nah, ini yang ada kabar gembiranya setelah menerapkan penyederhanaan kurikulum dalam kurikulum darurat. Nah, kemudian berikutnya bahwa efektivitas yang dari penerapan kurikulum darurat tadi semakin menguatkan begitu pentingnya merubah rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Di mana di sini kita ada perbandingan antara perancangan implementasi kurikulum yang selama ini dalam kondisi normal dengan kurikulum 2003 normal, kemudian arah perubahan kurikulum yang akan kita lakukan yang nanti wujudnya adalah menjadi kurikulum merdeka belajar. Ada beberapa poin penting yang melatar belakangnya. Yang pertama adalah bahwa kurikulum yang selama ini ini kurang fleksibel. Jam belajarnya ditentukan per minggu. Seminggu berapa jam pelajaran. Tetapi arah perubahan kurikulum yang di merdeka belajar ini nanti sutur kurikulumnya lebih fleksibel. Jam pelajaran ditargetkan atau dipenuhi dalam kurung waktu hitungan satu tahun. Jadi bisa tidak harus per minggu. Kemudian yang kedua, dari sisi materi, itu untuk kurikulum yang selama ini diterapkan, itu materinya terlalu padat. Sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam sesuai dengan tahapan perkembangan pastatidik. Nah, untuk arah perubahan kurikulum yang kita akan lakukan di Merdeka Belajar itu materinya fokus pada materi yang esensial saja. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Jadi nanti kalau istilahnya di sini menjadi capaian pembelajaran, kalau di kurikulum selama ini namanya kan kompetensi inti, kompetensi dasar. Jadi kompetensi inti diterunkan menjadi kompetensi dasar. Kalau di sini untuk arah perubahan adalah menjadi capaian pembelajarnya diatur per fase, dan ada penyerdaraan materi, khususnya materi esensial yang diajarkan berdasarkan fase-fase perkembangan anak. Kemudian yang ketiga, bahwa materi pembelajaran yang tersedia itu kurang beragam, sehingga guru kurang luasa dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual, ini implementasi kurikulum selama ini. Nah, pada arah perubahannya nanti diharapkan guru lebih leluasa untuk menggunakan berbagai macam perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini konsepnya adalah konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memperhatikan betul karakteristik peserta didik masing-masing, terutama sesuai dengan perkembangan fase. Kemudian yang keempat adalah bahwa teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses belajar guru melalui berbagai macam praktek baik. Nah, diharapkan arah perubahan kurikulum itu aplikasi yang digunakan atau menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat meneruskan, terus mengembangkan praktek mengajar secara mandi dan berbagai praktek baik. sharing antar sekolah, antar Bapak-Ibu guru terhadap guru yang lain di suatu forum WA sekarang sudah mulai biasa dan itu menjadi sesuatu yang baik buat kita. Sehingga Bapak dan Ibu dalam masa pembelajaran sekarang ini sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih. Ini secara nasional Bapak dan Ibu, katakan ini adalah di secara nasional seperti itu, ada pilihan. Pilihan pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh, normal. Kemudian pilihan kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kemudian yang ketiga, pilihan ketiga adalah kurikulum merdeka. Namun sekali lagi Bapak dan Ibu, kita Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan arahan Pak Sarwoko atau Bapak-Bapak Pejabat di Provinsi DKI Jakarta, kita diarahkan untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka belajar. Tadi Ibu Sri Sariwarni di sambutan awal tadi sampaikan, ayo kita semua akan melakukan kurikulum merdeka, tidak ada lagi sekolah yang tidak melaksanakan kurikulum merdeka. Ini adalah sebuah motivasi kita untuk bisa melaksanakan. Bapak dan Ibu, tahapan-tahapan yang diperlukan dalam mengimplementasi kurikulum merdeka belajar, ini tentunya disusirkan dengan kondisi sekolah masing-masing. Secara kebijakan bahwa implementasi kurikulum merdeka ini diterapkan di SMA di kelas 10. Untuk di SMP di kelas 7, kemudian di SD itu di kelas 1 dan 4 serta mulai DTK. Semua tingkatan ada. Tiga opsi kalau kita melakukan kurikulum merdeka belajar di tahun 2022-2023, itu beberapa hal adalah kita bisa menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum. Satuan pendidikan yang sedang ditetapkan atau diterapkan. Kemudian opsi kedua adalah menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya perangkat ajar saat ini sudah disiapkan ada di kementerian, di web kementerian yang bisa kita unduh kapan saja. Di sana sudah ada, kita bisa menggunakan itu. Tapi yang ketiga adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Yang paling nyaman Bapak dan Ibu sebenarnya adalah menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar idealnya. Kenapa? Karena kita menyesuaikan pembelajaran yang akan kita rancang sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik yang akan kita hadapi. Dan itulah memang maknanya bahwa pembelajaran itu berpusat atau bersenter pada peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ini yang kita rancang yang ketiga. Bapak dan Ibu, paling tidak ada tiga keunggulan mereka belajar. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Karena tadi materinya itu kompetensinya dibuat per fase, sederhana, per fase, kemudian tapi lebih mendalam. Jadi tidak banyak materi, tapi mendalam yang esensial. Bermakna dan tidak terburu-buru serta menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Ini yang menjadi poin. Kenapa kurikulum merdeka? Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah lebih merdeka. Peserta didik, guru, dan sekolah lebih merdeka. Dalam hal apa? Peserta didik itu lebih merdeka dalam memilih materi, atau memilih, bukan materi-materi, memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Ini khususnya nanti bagi siswa di kelas 11. Karena di kelas 11 nanti tidak ada lagi kelas peminatan MIPA maupun IPS. Tetapi siswa bisa memilih mata pelajaran yang diminati sesuai dengan bakat dan aspirasinya. Tentunya ada kelompok mata pelajaran yang wajib. Nanti kita sampai ke strukturnya di sana. Kemudian yang bagi guru adalah guru mengajar sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian bagi sekolah, ini memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola struktur kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Misalnya tadi kita tidak harus per minggu. Bisa saja kita selesaikan. Kalau misalnya IPA itu ada fisika, kimia, biologi, kita bisa tidak harus bersamaan pembelajarannya fisika, kimia, biologi di IPA. Tapi bisa saja IPA selesai dulu, berapa pertemuan, kemudian fisika dulu, kemudian biologi, kemudian kimia. Ini punya keleluasaan satuan pendidikan menentukan itu sesuai dengan kondisi dan situasi dari sekolah berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, keunggulan kurikulum berbeda itu lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kelihatan proyek, ini tulisnya proyek. Pembelajaran melalui kelihatan proyek memberikan kesempatan lebih luas pada peserta didik untuk secara aktif mengeksplor isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, fenomena misalnya kondisi masyarakat saat ini yang terdampak COVID-19. Kemudian juga untuk mengembangkan atau mendukung perkembangan karakter siswa, khususnya berkaitan dengan kompetensi profil pelajar Pancasila. Jadi ini bagaimana nanti akan kita melakukan atau mengimplementasikan, menerapkan belajaran proyek, kita akan jelaskan di kesempatan kemudian. Bapak dan Ibu, ini kita lewati. Hal-hal penting Bapak dan Ibu yang kita akan jumpai dalam kurikulum Merdeka ini adalah ada struktur kurikulumnya baru. Yang kedua, adanya capaian pembelajaran. Ini adalah istilah di kurikulum Merdeka yang kalau di kurikulum lama itu bisa dikompare dengan istilahnya kompetensi dasar atau KI kompetensi dasar di sana. Tapi sudah mengalami proses tadi, filterisasi. Jadi materi esensial yang menggambarkan kompetensi yang harus dicapai oleh anak sesuai dengan fase siswa atau peserta didik. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran. Kalau di lama ini namanya adalah IPK. Indeks pencapaian kompetensi. Jadi dari KD itu kan diturunkan menjadi IPK. Kalau di kurikulum Merdeka ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini nanti diurut-urutkan. Satu KD bisa, satu CP bisa terdiri atas banyak PP. Tapi diurutkan. Diurut-urutkan bagaimana diwujudkan dalam pembelajaran nanti. Ini nanti dibuat dalam bentuk alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nanti bagaimana skenario kita melakukan pembelajaran di kelas, maka dibuatlah modul atau perangkat ajar. Modul ajar. Kalau di kurikulum lama namanya adalah RPP. Kalau di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Modul ajar ini adalah bagaimana kita mengelola pembelajaran. Dan nanti akan lebih jelas pada pertemuan berikutnya. Kemudian hal penting lain adalah bagaimana kita menyusun kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Kurikulum operasional Satuan Pendidikan atau KOSP. Kalau di kurikulum yang berjalan 2013 namanya kurikulum tingkat Satuan Pendidikan, KTSP kan ya. Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP ya. Kalau di Merdeka namanya kurikulum operasional Satuan Pendidikan yang sekarang sudah diresmikan namanya menjadi kurikulum Merdeka tanggal 11 Februari kemarin. Kemudian yang hal yang lain yang mendasar nanti harus dipelajari adalah tentang prinsip pembelajaran. Kemudian assessment diagnostik ada yang non-kognisi dan yang kognitif. Ini dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Non-kognisi maupun kognisi untuk mengetahui kesiapan siswa secara psikis. Bukan secara pengetahuan dan secara pengetahuan. Sehingga kita mengetahui betul karakteristik anak kita oh ternyata dari satu kelas itu berbeda-beda. Dan kita harus memberikan pembelajaran yang sifatnya divergen gitu. Melayani pembelajaran dengan berbagai macam kemampuan awal berbeda terhadap anak-anak. Kemudian yang kesembilan adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Atau P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah kemudian tentang hal beban tugas pengajar guru hak sertifikasi guru setelah pengelolaan pembelajaran. Nah ini nanti yang hal-hal yang kita harus singgung Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kita masuk ke struktur kurikulum SMA khususnya yang kita lakukan. Struktur kurikulum SMA itu ada dua fase di mana dari sisi fase pesat didik ya. Ini fase E ini untuk kelas 10. Jadi sesuai dengan fase. Nah fase itu adalah fase E itu adalah kelas 10. Nah fase F itu adalah untuk kelas 11 dan 12. Jadi kalau di SMA ini kita menyelenggarakan pembelajaran untuk dua fase ini. Fase E kelas 10 fase F adalah untuk kelas 11 dan 12. Nah struktur kurikulum SMA itu terbagi menjadi dua yaitu pembelajaran intra reguler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana rasionya adalah untuk interakulikuler itu nanti 70 persen kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan 30 persen. Nah nanti hitungannya itu total JP atau total jam pelajaran per tahun. Jadi Bapak dan Ibu sesungguhnya dari struktur jam pelajaran ini khusus Bapak wakil kurikulum ini kita tidak tidak terdaji perubahan jumlah jam. Misalnya agama kan kalau senama ini tiga gitu ya. ya tiga tapi nanti dipecah menjadi 70 persen buat intra dan 30 persennya buat profil. Ini adalah gambaran alokasi waktu Bapak dan Ibu di struktur kelas 10. Alokasi waktu jam mata pelajaran kelas 10 dengan asumsi satu tahun itu 36 jam pelajaran 36 minggu. Satu JP 45 menit. Nah untuk menitanya kita saat ini sedang menyesuaikan dengan kondisi COVID 2019. Bapak dan Ibu ini adalah pilar utama Bapak Ibu wakil bidang kurikulum kita langkah awal bagaimana memahami struktur ini kemudian kita implementasi di sekolah. Rancangannya seperti itu. Nah bagaimana cara membaca jam. Tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa satuan jam pelajaran itu per tahun. Maka ini adalah JP per tahun seluruhnya. 108 ini JP per tahun. Nah dari mana kok 108? Iya asumsinya itu per minggu ada 36. Satu tahun ya efektif minggunya ada 36. Nah agama kan ada tiga jam selama ini kan. Jadi tiga jam kali 36. Itu ada 108 dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Nah bagaimana membagi intra buat materi yang CP tadi kaitannya dengan capaian pembelajaran yang sudah disedanakan. Kemudian yang buat proyek. Karena tadi sekali-kira ada dua bentuk pembelajaran. Intra adalah pembelajaran di kelas atau di luar kelas tetapi orientasinya adalah capaian pembelajaran atau kalau di lama KD. Nah proyek ini adalah nanti pelaksana proyek ini adalah proyek yang lepas sama sekali dari capaian pembelajaran. Tetapi proyek penguatan profil Pancasila ini adalah orientasinya adalah untuk mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila yang enam. Ya Bapak dan Ibu ya untuk mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila yang enam mulai dari iman takwa dan berakhlak mulia kemudian berbedakan global mandiri kotong royong bernaral kritis dan kreatif. Nah kita ngitungnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini agama sama baik Islam Kristen Katolik kemudian untuk PPKN kalau di nama lama ya nomenklatur mata pelajaran yang kurikulum 2013 namanya Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara PPKN yang 2013 kemarin nah di kurikulum mereka namanya menjadi Pendidikan Pancasila nah Pancasila selama ini kan 2 jam pelajaran sama tetap 2 jam pelajaran tapi 2 jam pelajaran kali 36 jadinya ketemunya 72 jam kalau per tahun nah maka dibagi sepertiganya buat sepertiganya buat projek kemudian yang 2 pertiganya untuk intrakurikuler pembelajaran di kelas gitu gitu bapak dan ibu dan nanti tetap dihitung jamnya nanti hitungan nanti saya tunjukkan di belakang ada screenshot dari rapodik dimana jam pembelajaran ini diakui tiga agama tetap diakui tiga tapi dengan catatan bahwa bapak ibu guru pengamatan pelajaran ini disamping memberikan pembelajaran intrakurikuler di kelas juga memberikan atau memberikan pembimbingan untuk projek penguatan profil pelajar Pancasila dimana di projek penguatan profil ini bentuknya nanti adalah kolaborasi antara beberapa guru gitu jadi tidak tanpa memandang pelajarannya apa tetapi bagaimana anak-anak itu berkreasi membuat projek untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila yang enam dimensi nah temanya ada ketentuannya nanti ada ada tema-tema yang dipilih kementerian sudah menyiapkan ada tujuh tema yang bisa dipilih untuk menyelenggarakan projek penguatan profil pelajar Pancasila nah kebawah kita lanjutkan bahasnya misah sama bahasnya misah kan kalau di kurikulum 2013 itu kan 4 maka 4 kali 36 jumlahnya 144 dibagi 36 nya adalah untuk projek yang 108 untuk intra kurikuler demikian seterusnya Bapak dan Ibu untuk mata pelajaran di kelas 10 matematika sama masih 4 juga 3 nya ini gambarannya kalau hitungan per tahun adalah 144 total tapi kalau kita hitung per minggu konversi per minggu bisa 3 3 nya di intra 1 nya di projek matematika sama dengan matematika sama dengan bahasa Indonesia kemudian untuk IPA nah di kelas 10 itu mata pelajarnya adalah IPA ya IPA kemudian IPS gitu IPA dan IPS jadi masih umum sifatnya masih umum nah di dalamnya ada fisika kimia biologi nah di dalam ketentuan apa di ketentuan yang ada kita bisa saat ini ya bisa menyelenggarakan mata pelajaran ini satu satu apa memang IPA kolaborasi gitu atau terpisah boleh terpisah atau kolaborasi gitu nah implementasinya bisa aja fisika kimia biologi itu sama-sama satu minggu karena ini kan satunya 6 6 6 itu kan 2-2-2 gitu 2-2-2 bisa aja misalnya fisika dulu 6 jam minggu ini sehingga nanti mencapai 216 bisa ya 206 dibagi 3 sepertiganya nanti dilanjutkan kimia terus-terusan dilanjutkan biologi terus-terusan bisa gitu sampai mencapai jumlah per tahunnya untuk MIPA 3-2-4 nah kalau misalnya bisa juga masing-masing nah kami tentunya kalau di sekolah kami melakukan masih sendiri karena masa transisi kami hati-hati betul mengamankan juga guru yang ada supaya tetap rasionya terpenuhi nah kemudian demikian juga di IPS di IPS kalau di sini IPS sejarah masuk di sini Bapak dan Ibu ya sejarah masuk kelompok IPS di kelas 10 Bapak dan Ibu ya kalau di Kudukum dari 2013 kan ada sejarah umum itu di umum ada sejarah peminatan disinilah bedanya dari sisi mata pelajaran untuk kelas 10 tidak ada lagi sejarah peminatan ya tapi yang ada adalah sejarah yang masuk dalam kelompok IPS ya tidak ada sejarah umum nah sejarah umumnya sebenarnya sejarah yang masuk dalam kelompok IPS karena materinya sudah disesuaikan dengan perhitungan jam gitu Bapak dan Ibu kemudian bahasa Inggris bahasa Inggris ini kan 2 jam aslinya 1 1 1 minggunya maka disini rasionya juga berbeda dengan yang 3 tadi ya disini 5 4 18 kemudian 72 72 tadi dari mana 72 itu dari 72 kali 36 karena 2 jam totalnya gitu kalau 2 jam totalnya itu kan gak bisa dibagi 2 1 gak bisa 1 1 ya tetapi pendekatan 2 1 gitu Bapak dan Ibu sehingga kalau hitungan per tahun yang pas adalah 54 jam intrakulikuler 18 jam pelajarannya adalah untuk proyek pengaturan profil pelajaran tetapi lagi-lagi bahwa implementasi dalam pembimbingan terhadap pembuatan proyek pengaturan profil pelajaran itu bisa berkolaborasi dengan guru yang lain gitu untuk membuat sebuah tema proyek dari bagian anak-anak kemudian demikian juga olahraga dan informatika sama disini kemudian seni dan prakarya Bapak dan Ibu nah seni dan prakarya ini menjadi satu pilihan artinya kita milih prakarya atau seni nah seninya boleh salah satu aspek bisa musik rupa teater yang ada ini bedanya dengan kurikulum lama dimana kita tidak harus memilih antara seni dan prakarya dan jumlahnya tetap dua jam kalau hitungan per minggu itu yang pertama kemudian yang kedua informatika disini masuk jam pelajaran yang menjadi tiga jam pelajaran per minggu hitungannya olahraga sih tetap bahasa Inggris tetap dan seperti itu jadi yang yang berubah apa dari kelas 10 nah ini pilihan masih pilihan tadi jadi prakarya dan seni itu dalam satu kelompok pilihan atau jadi hanya bisa salah satu muatan lokal nah untuk muatan lokal ini boleh menyelenggarakan secara nasional namun kita ada-ada ketentuannya harus ada per grup karena namanya muatan lokal itu kita juga harus berpayung hukum pada peraturan gubernur gitu nah untuk DKI Jakarta selama ini kita belum bisa tetapi memang sekolah harus mengajukan mulut apa yang akan diberikan kepada dinas pendidikan kemudian nanti baru akan dikeluarkan ketetapan sekolah dengan perseratan yang ada boleh enggak untuk menyelenggarakan muatan lokal sesuai dengan konten di DKI Jakarta seperti itu untuk muatan lokal nah Bapak dan Ibu kesimpulan dari struktur yang baru untuk kelas 10 nanti Bapak dan Ibu karena pastinya lah baru kelas 10 kelas 11 nya kan masih masih yang lama adalah hilangnya mata pelajaran lintas minat jelas enggak ada lintas minat enggak ada kemudian prakarya dengan sini harus memilih kemudian munculnya informatika berdiri sebagai jam pelajaran tiga per minggu nah ini kenapa kenapa muncul begitu karena kelas 10 itu mendapatkan pelajaran IPA dan IPS jadi kalau dihitung ngitung secara total tetap 32 kalau dihitung secara total 44 Bapak dan Ibu ini saya sudah simulasikan nanti di bawah ini secara struktur jam pelajaran untuk kelas 10 yang baru nanti yang sangat penting bagi Bapak Ibu wakil kurikulum khususnya untuk nanti dibantu oleh komite pelajaran memetakan memetakan guru dengan ketergian guru kemudian dengan jam yang ada sekarang ini nah ini adalah ketentuan yang saya jelaskan sesungguhnya setiap bintang ada ketentuannya artinya apa sesuai dengan kondisi tadi bahwa bintang 1 2 3 keterangannya sudah saya jelaskan nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi itu kelas 10 Bapak dan Ibu dan pastinya kita semua Bapak dan Ibu akan menyelenggarakan mulai dari kelas 10 sehingga poin yang utama adalah di kelas 10 nah cuman mungkin akan dapat tanya bagaimana kelas 11 ya nah karena yang membedakan khususnya kurikulum berbedeka ini dengan kurikulum 2013 adalah bahwa di kelas 11 tidak ada lagi peminatan MIPA dan IPS yang ada adalah kelompok mata pelajaran kelas 11 dan 12 yang ada adalah kelompok mata pelajaran disediakan secara regulasi ada 5 kelompok mata pelajaran kelompok mata pelajaran umum umum itu artinya semua diikuti oleh siswa gitu yang akan memilih kelompok mata pelajaran manapun kemudian yang kedua adalah kelompok mata pelajaran matematika dan MIPA ini nanti yang akan dipilih oleh anak-anak kemudian kelompok mata pelajaran IPS nah MIPA disini kelompok mata pelajaran MIPA ini ada matematika matematika masuk matematika kemudian fisika kimia biologi dan informatika informatika jadi informatika lanjut jatuhnya itu adalah kelompok IPA nah kelompok IPS nya di kelas 11 nanti yang ada adalah ekonomi geografi sosiologi antropologi ya ekonomi geografi sosiologi antropologi itu masuk kelompok pilihan yang dari IPS kemudian ada kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya yang ini tergantung sekolahnya apakah ada sumber daya yang bisa mengajarkan kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya ya kemudian kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya yang sebetulnya seperti ini ya jadi untuk kelas 10 kelas 11 kelompok mata pelajaran umumnya adalah kalau kita compare dengan kondisi sekarang ya ini untuk pelajaran agama sama untuk PPKN sama bahasa Indonesia tetap sama umum matematika tetap ada umum matematika umum kemudian bahasa Inggris tetap sama 2 jam pelajaran per minggu ini gambarannya tapi hitungannya sekali lagi kita kalau kurung merdeka selalu ngacu per tahun karena nanti implementasinya bisa fleksibel Bapak dan Ibu kemudian penjelas orkes tetap sama 3 JP per minggu kalau dikonversi kemudian sejarah nah sejarah di kelas 10 dengan kelas 11 berbeda karena sejarah pelajaran sejarah di kelas 10 itu masuknya di kelompok IPS di kelompok apa di IPS ya mata pelajaran IPS di dalamnya ada sejarah setelah itu nggak ada lagi sejarah lainnya nah untuk kelas 11 ini sejarah itu adanya di kelompok mata pelajaran umum jadi diberikan kepada IPA dan IPS bukan IPA beberapa siswa yang memilih kelompok manapun semua harus mengambil tidak ada sejarah yang lainnya nah kemudian seni ini tetap ada 2 jam pelajaran atau budaya seni dan budaya maksudnya seni dan budaya judulnya tetapi boleh memilih salah satu aspek diantara yang ada apakah seni musik rupa teater tari ini tetap jumlahnya 2 jam pelajaran nah kelompok mata pelajaran pilihannya adalah kelompok matematika IPA dimana di dalamnya ada kimia biologi fisika informatika informatika dan matematika tingkat lanjut tadi ada matematika umum di kelas 11 ada matematika umum yang harus dilakukan oleh semua siswa tapi matematika tingkat lanjut ini hanya akan diikuti oleh sifat yang memilih kalau ada yang memilih kalau enggak enggak kemudian untuk IPS kelompok IPS tidak ada sejarah sekali lagi bedanya di kelas 10 sejarah maksudnya di umum harus diambil oleh siswa yang mau mengambil kelompok mata pelajaran manapun nah di kelompok IPS ada tersedia di sini kemudian bapak dan ibu apakah sekolah harus menyediakan semua mata pelajaran ini 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 juga menjadi pertimbangan bagi satuan pendidikan untuk apakah ada guru yang mengajar bapak dan ibu ini juga menjadi satu pertimbangan apakah tersediaan sumber daya pengampu atau pengajar bagi siswa nah kemudian hal yang lain adalah di bahasa mungkin bahasa Indonesia tingkat lanjut dan bahasa Inggris tingkat lanjut juga bisa menjadi pilihan dan yang lainnya ini bapak dan ibu bahasa Indonesia tingkat lanjut kenapa? karena ada bahasa Indonesia yang umum ini juga kalau dipilih oleh siswa atau bahasa Inggrisnya tingkat lanjut karena ada bahasa Inggris yang umum di kelompok umum yang harus diikuti oleh semua siswa ini tingkat lanjut nah namanya kelompok kelompok D ya tadi MIPA kelompok C, D B, C, D ini adalah kelompok yang dipilih oleh siswa yang memilih saja nah sedangkan yang E adalah mata pelajaran kelompok vokasi dan prakarya ini ada prakarya di sini bapak dan ibu nah kalau kelompok yang tadi ada MIPA IPS bahasa kemudian ada tiga ini ini boleh memilih maksimal 4 jam 4 mata pelajaran karena masing-masing mata pelajaran di kelompok D kemudian C B C B C D ini masing-masing mata pelajarannya seminggunya setara dengan 5 GP 5 GP sehingga maksimal memilih 4 mata pelajaran dan minimal 4 mata pelajaran tersebut minimal dari 2 kelompok mata pelajaran artinya nggak bisa mengambil 4-4 nya mengambil dari kelompok MIPA nggak bisa tapi minimal 3-1 boleh misalnya 3 dari kelompok MIPA kemudian satunya dari IPS boleh atau 3 MIPA dari 1 mata pelajaran kelompok bahasa 1 boleh atau sebaliknya disini 2 dari MIPA kemudian 2 IPS boleh kelompok mata pelajarnya atau 2 IPS ke 2 bahasa boleh yang jelas kelompok mata pelajaran pilihani siswa wajib memilih 4 mata pelajaran karena nilai dari masing-masing mata pelajaran 5 jadi 5 x 4 itu 20 nah yang 2 nya karena ini dipilihan nanti akhirnya 22 yang 2 nya itu adalah prakarya jadi ini semula di konsepnya pilihan kalau Bapak Ibu membaca di konsep draft al-al ini adalah pilihan tetapi karena harus 22 walaupun ini rings ya Bapak dan Ibu tetapi 22 itu akhirnya prakarya dan PKW itu menjadi mata pelajaran kelompok vokasi yang diambil oleh semua siswa semua siswa Bapak dan Ibu jadi prakarya totalnya 2 jam pelajaran gitu kira-kira gitu Bapak dan Ibu gambarannya sehingga sekali lagi tadi 22 adalah kelompok pilihan kemudian yang 22 tadi adalah kelompok mata pelajaran umum secara total jadi di kelas 11 dan 12 ini mirip ini jumlahnya per minggu kalau dihitung tetap 44 CP ini keterangan yang sudah saya jelaskan tadi kurang lebih gambarnya seperti itu Bapak dan Ibu tentang struktur jam pelajaran ini keterangannya karena saya ingin saya berharap Bu tadi kita mau sampai jam berapa Bapak dan Ibu tanya jawabnya berapa ya Bu di sebentar ya Pak saya coba atau saya tambahkan sedikit ya Bu saya ingin amalkan gambaran aja bahwa ini tidak bodek saya pengennya mungkin ada banyak pertanyaan supaya nanti bisa kita diskusi sharing aja baik Bapak dan Ibu ini ketentuan dimana Satuan Pendidikan wajib membuka Satuan Pendidikan wajib membuka kelompok mata pelajaran umum sekurang-kurangnya tiga kelompok mata pelajaran pilihan setiap persa didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran di kelompok umum tadi wajib semua diikuti kemudian memilih empat sampai dengan lima tetapi karena kita bisa sampai lima setelah ketuan umum Bapak dan Ibu tetapi kan kita selama ini kalau di kurikulum kita itu kan berbasis apa kalau sudah kita hitung empat puluh empat itu pas dibagi lima hari kerja menjadi sembilan jadi kalau mengacu pada pembelajaran yang sudah ada itu empat menjadi empat kali lima sudah dua puluh tambah dua dari yang dari PKBU sudah dua puluh dua kalau dengan umum dua puluh dua jumlahnya sudah empat puluh empat kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu nah ini adalah contoh Bapak dan Ibu contoh dari Dapodik kita dimana jumlah jam tadi itu sudah diakomodir baik yang intranya dihitung dua dengan satu kurang lebih ya itu tiga nih agama sudah diakui jadi tiga jam pelajaran maksimal tiga kemudian di PPKN PPKN pendidikan Pancasila namanya masih ini dua tetap dua ya karena memang dua gitu bahasa Indonesia empat dengan tiga-tiga tiga buat intra satunya buat proyek kemudian bahasa Inggris dua diakui semuanya Bapak dan Ibu kemudian matematikamu empat nah kemudian disini berikutnya biologi tiga-tiga-tiga ini sudah total Bapak dan Ibu bahwa artinya apa jam pembimbingan proyek dengan jam intra yang tadi dibagi porsinya 70% dengan 30% diakomodir oleh Dapodik gitu ini jaminannya bahwa kita dijamin dengan perubahan kurikulum ini jumlah jam secara keseluruhan tidak berkurang sehingga diharapkan tidak merugikan sekolah dan khususnya Bapak-Ibu guru yang mengampung mata pelajaran BK tetap ada Bapak dan Ibu nah saya singgung ngomong apa saya ingat Bapak dan Ibu jumlah mata pelajaran di kelas 10 ini menjadi 10 plus 1 BK itulah sebabnya mungkin Bapak dan Ibu dalam komite pelajaran itu 11 guru karena menjadi 11 11 itu apa karena yang 3 mata pelajaran IPA menjadi 1 kemudian yang 3 mata pelajaran DPS menjadi 1 sehingga menjadi yang harusnya 15 kalau dipecah menjadi 15 tapi kalau digabung menjadi 11 mata pelajaran kurang lebih seperti itu gambarannya Bapak dan Ibu kemudian Bapak dan Ibu di samping itu ada satu lagi Bapak dan Ibu ini salinan permen di 56M 22 yang tersebutkan bahwa beban ini tentang jaminan Bapak dan Ibu bahwa sudah diupayakan dengan jumlah jamnya tidak tidak merugikan guru namun jika karena tadi ada yang hilang di lintas minat Bapak dan Ibu ada yang berakal jika ada yang terdampak akibat implementasi dari regulumen mereka ini di di nomor 56 ini ada jaminan bahwa beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan problem belajar dapat diekivalensikan dengan 2 jam tatap muka per 1 rombel belajar per tahun kemudian muka paling sedikit 25 tahun tatap muka dan paling banyak 3 rombel artinya gini Bapak dan Ibu satu guru yang kekurangan itu bisa bisa diberikan sebagai koordinator proyek dia bisa satu kelasnya dinilai 2 JP kalau 3 misalnya menjadi kurang 6 pelajaran guru tersebut bisa mengampu membimbing atau menjadi koordinator dari 3 rombel 3 kelas 3 kelas 1 kelasnya 2 berarti 6 jam pelajaran dengan kondisi seperti itu diharapkan kekurangan akibat implementasi menjadi teratasi tetapi lagi-lagi Bapak dan Ibu sekali lagi di catatan disini ini di catatan berikutnya ini diprioritaskan untuk guru yang terdampak implementasi kurikulum merdeka belajar ini dan penghitungannya seperti Dapodik selama ini artinya dipenuhi dulu kalau ada guru dua guru ya dipenuhi dulu yang satu untuk mengajar baru baru nanti kekurangannya diberikan tugas tambahan demikian Bapak dan Ibu berkaitan dengan jam pelajaran Bapak dan Ibu dan struktur saya mungkin cukupkan disini dulu barangkali nanti menjadi bahan inspirasi diskusi buat kita semua agar nanti ketika kita mengimplementasikan di sekolah sudah punya gambaran harus bagaimana dan mengapa kita bisa diskusikan bersama terima kasih Bapak dan Ibu sampai disini saya kembalikan kepada Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Suratah pemaparannya cukup jelas sekali cukup lugas mudah dipahamin tapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir disini punya begitu banyak pertanyaan oleh karanya kita akan buka di sesi pertama mungkin untuk tiga penanya Bapak Ibu boleh resen atau juga boleh mengirimkan pertanyaan di ruang chatnya bagi Bapak Ibu yang bertanya dipersilahkan untuk resen ya oke apakah ada lagi oke langsung saja penanya pertama dari SMA Negeri 82 Pak Sidik disilahkan baik terima kasih Ibu Fronika mohon izin Bapak Surata dari SMA 82 Jakarta saya ingin bertanya mengenai pembelajaran proyek itu Pak saya ingin mengonfirmasi berarti SMA 28 sudah melaksanakan ini selama berapa lama Pak baik langsung jawab nih itu hanya ingin konfirmasi saja pertanyaannya sesungguhnya adalah bagaimana nanti penilaian pembelajaran proyeknya apakah di akhir semester atau di akhir tahun gitu Pak karena kan kalau pembelajaran proyek kan ada portfolio-nya gitu kemudian di akhir itu kan dinilai nah itu terminnya itu berapa lama gitu untuk pembelajaran proyeknya kemudian yang menilai siapa kalau pemimpin kan tadi ada ya yang pemimpin yang itu bisa ditambahkan jam menjadi dua jam pelajaran nah ini untuk pembelajaran proyeknya terminnya itu berapa lama kemudian yang menilai siapa seperti itu Pak terima kasih Ibu Fronika terima kasih Pak Sidik ya Pak saya rangkum pertanyaan yang pertama tadi SMA 28 sudah menerapkan berapa lama lalu yang kedua untuk tugas proyek akan dinilai dalam rentang waktu per semester atau per tahun lalu untuk penilai penunggasan proyek itu dilakukan oleh siapa langsung saja Pak surat tadi silahkan Pak baik terima kasih Bu Fronika terima kasih Pak Sidik alam luari kita memang ini belum masuk materi proyek tapi sebagai gambaran kita memang sudah melakukan proyek ini sampai saat ini kita sudah menyelesaikan dua proyek ada ketentuan di dalam ketentuan itu dimana kita untuk setiap anak itu minimal tiga proyek satu tahun jadi setiap anak wajib melaksanakan tiga proyek minimal tiga tahun dengan tiga proyek itu diharapkan mengembangkan seluruh dimensi dari profil pelajar Pancasaya yang enam kan ada enam nah setiap satu proyek itu bisa memilih bisa memilih dua atau mungkin tiga dimensi yang dominan dikembangkan dominan dikembangkan yang mana mau dominan mana itu boleh ini misalnya topik kalau kami semester kita bagi gini Pak karena kita kan kita itu mulai penggerak itu kita liburan itu masih IHT internal gitu liburan semester itu jadi kita masih sambil belajar memahami struktur sambil implementasi sambil merancang proyek nah sehingga kami bersama tim waktu itu memutuskan bahwa untuk semester satu satu proyek dulu gitu kita matengin gitu di proyek di semester satu kita matengin dengan rancangan mulai dari bagaimana fase persiapan proposal kemudian bagaimana implementasi pelaksanaan bagaimana laporan akhir dan presentasi ya sampai kemudian pameran ya assessment itu kita 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 matengkan besok praktis pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang praktisnya profil belajar Masa Cila yang lebih detil nanti ada kami siapkan ada tim anda kami ada Pak Eri itu adalah main koordinatornya nanti mas untuk detil pertilannya ya tapi secara umum kita sudah melaksanakan satu proyek dan ini semester kedua semester dua karena kita dua proyek saat ini kemarin kita tanggal berapa kemarin minggu yang lalu kita sudah assessment proyek keduanya nah kita ini masa jeda nih dua pekan ini fase jeda kemudian nanti kita akan mulai lagi untuk proyek ketiga sehingga nanti kita di akhir tahun kelas 10 ini kita anak-anak semua anak sudah melaksanakan tiga proyek dengan seluruhnya kita hitung sudah enam-enamnya dimensi sudah dikembangkan tinggal dalam masalah lakukan penilaiannya tentunya kan kita ada proses penilaian di awal di proses di akhir bikin matrik dan sebagainya kita akan jelaskan pada pengguna yang akan datang atau nanti kalau ini kita bisa bahas lebih detail ya karena mungkin di awal kami bagaimana melaksanakan kita masuk ke ini pak kita sudah siapkan materi di penyusunan kurikulum operasional satu pendidikan karena di dalamnya itu ada ada pengorganisasian pembelajaran dimana pengorganisasian pembelajaran itu sebenarnya kan di dalamnya kan ada bagaimana ATP modul nah ini kita lepas nanti kemudian bagaimana mengelola proyek mengelola proyek profil pelajar pancacil di sekolah implementasi seperti apa kita bikin perkelompok kita bagi menjadi kita sistemnya kelompok kelompok satu kelas itu ada 36 dibagi 6 kelompok 6 kelompok kemudian satu kelompok itu dibimbing oleh dua grup pembimbing sehingga itu 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 acuannya dulu kemudian karena ada anak ada tujuh tema waktu itu kita langsung kita bagi pak kita tentukan satu kelas satu tema jadi ada tujuh tema di satuan pendidikan tetapi bagi anak kan hanya satu tema nah tema itu nanti menjadi orientasi untuk membuat membuat proyek proyeknya mau apa ya temanya itu ya temanya misalnya karifan lokal proyeknya apa tapi nanti orientasinya adalah pengembangan profil penajaran pasila yang sudah ditentukan dari 6 itu mau ngembal apa untuk yang untuk yang proyek pertama itu seperti itu gambarannya seperti itu dan semua kita bikin matrik mulai dari pengaturan mulai dari pertemuan pertama tanggal berapa sampai pertemuan ke 17 itu berapa tanggal berapa kemudian apa yang dilakukan nih oleh anak-anak bersama grup pembimbing nah kalau pengaruhannya kita guna kita buat seminggu dua kali tata muka di Selasa dan Kamis di Selasa dan Kamis ini juga pakai hitungan pakai hitungan Pak pakai hitungan supaya kita terpenuhi 30% tadi benar dan benar kenapa karena pada saat kami paparan dan menghadirkan Pak Yogi Pak Yogi itu adalah pencetus kurikulum merdeka ini dari kementerian kita hadirkan sekolah yang ditanya pertama kali ya Pak mana kurikulumnya langsung dilihat jam belajarannya berapa sekian nah kemudian proyeknya berapa sekian terus ini berapa persen dihitung oh iya Pak itu yang tertulis kalau kami memang akan membagi menjadi menjadi tata muka dan non-tata muka yang tata muka dua kali tadi tapi ada yang tidak tata muka sehingga kalau dihitung terpenuhi 30 CP 32 apa 30% gitu yang kita hitung 12 CP kurang lebih seperti itu Pak Sidik barangkali kalau misalnya ada yang perlu dikonfirmasi dipersilakan baik terima kasih Pak Surata cukup jelas mungkin nanti Pak Sidik ada khusus materi untuk proyek ya Pak ya ada baik terima kasih oke selanjutnya Bapak Ibu mau licin saya rundown sekarang saya ambil dari chat Pak ada pertanyaan dari Ibu Ida beliau bertanya jika ada muatan lokal di sekolah khususnya sekolah saya apakah semua muatan lokal diambil atau dipilih saja lalu pembagian jamnya berapa banyak kurang lebih seperti itu Pak mungkin boleh langsung di respon baik baik terima kasih saya share lagi tadi yang ketentuan ya baik terima kasih Bu pertanyaannya tentang muatan lokal ini bintangnya kalau di struktur ini kan bintangnya bintang berapa ini lima ya nah untuk muatan lokal itu paling banyak 2 JP per minggu atau 72 kalau dihitung per tahun jadi untuk muatan lokal kalau mau diterapkan sekali lagi ada ketentuannya yaitu maksimal dihitung diakui diakui oleh oleh pemerintah itu 2 JP per tahun itu tentunya tentunya sekali lagi kalau mau tetap mengadakan prosedurnya kalau DKI kan harus mengajukan ke Pemda melalui Dinas Pendidikan dalam hal ini bahwa sekolah akan membuka muatan lokal apa karena ada klausul ada kriteria untuk membuka muatan lokal DKI itu apa saja kontennya itu ada di pergubnya Bapak dan Ibu kira-kira itu gambar gambarnya seperti itu kalau misalnya mau lebih dari satu karena ada maksimal JP tadi mungkin susah diterapkan ada ketentuannya maksimal itu Bu baik terima kasih Pak Surata selanjutnya untuk menanya berikutnya disilahkan kepada Pak Yudi Pak Yudi silahkan Pak baik terima kasih Bu Fronika Pak Surata saya ingin kembali ke struktur kurikulum Pak khususnya mata pelajaran saya seni budaya karena pada kurikulum 2013 ada kerancuan implementasi di sekolah-sekolah banyak yang seorang guru seni budaya itu dipaksa untuk mengajarkan empat aspek atau tiga aspek padahal itu bukan tuntutan kurikulumnya seperti itu kalau di kurikulum perdeka itu seperti apa Pak rekomendasi tadi saya pintas baca bintang tiganya saya kurang jelas apakah sekolah harus menyediakan atau wajib menyediakan lebih dari satu aspek atau seperti apa supaya tidak ada kerancuan lagi seperti di kurikulum 2013 yang kedua karena digamung dengan prakarya apakah untuk pengalaman Risma 28 ada pengaruhnya untuk guru prakarya kan pasti ada yang tidak kebagian jam untuk di kelas 10 untuk prakarya kalau ada guru budayanya banyak kalau cuma satu mungkin tidak ada masalah itu pertanyaan saya terima kasih Pak Sulata terima kasih Pak Sulata terima kasih Pak Sulata kemarin sudah ya Pak Yudi kemarin ya ikut ya tanggal 1-2 oke Pak Yudi untuk di 28 harusnya Pak untuk pertama untuk aspek hanya satu hanya satu aspek artinya tidak harus misalnya Pak Yudi itu spesifikasinya di lukis misalnya rupa harus ngajar yang lainnya tidak implementasinya satu satu aspek itu yang pertama yang kedua dengan jumlah jam tetap tetap tadi ya mengikuti struktur nah kemudian yang kedua tadi dampaknya karena betul bahwa pilihan jadi kalau udah seni prakarya enggak karena hanya 2 jam kan atau kalau udah prakarya seni enggak nah dalam hal itu nanti pemetaan memang diperlukan untuk guru dimana kelebihan dan kekurangan nah di kami sendiri untuk prakarya memang berkurang berkurang di kelas otomatis kan berkurang jamnya di kelas 10 gitu dan dampaknya apa nah kami kebetulan prakarya selama ini kan diampu oleh guru guru yang kurang jam ya ini faktanya seperti itu ada dari fisika kimia biologi kimia ekonomi sesuai dengan sesuai dengan apa kebutuhannya gitu karena memang sampai saat ini bukan kenapa karena memang enggak ada guru prakarya sampai saat ini jadi itu ya masuk akal saja materinya sesuai dengan yang ada di silapusnya nah untuk kami dampaknya adalah bahwa ada guru-guru yang kemarin prakarya ngampu guru di luar itu yang ngampu prakarya ya akhirnya berkurang Pak jadi itu kalau Pak Yudi nanti misalnya terdampak karena itu kebetulan kami kan enggak terdampak ya karena bisa tercukupi kalau terdampak tadi solusinya adalah ada 6 jam paling tidak ada 6 jam di koordinator projek nah kalau misalnya ada itu satu guru ya satu guru maksimal 6 jam kemudian bisa juga yang lainnya misalnya ada 6 kelas kan bisa aja nanti menjadi 6 jam plus 6 jam dengan guru yang berbeda untuk solusinya itu makanya kompensasi projek tadi bisa diterapkan kalau terdampak pada guru yang semula dapat sertifikasi kemudian enggak ada jaminan seperti itu Pak Yudi gambarannya maaf Pak tugas tambahan yang di kurikulum sebelumnya masih diaku ya Pak masih jadi untuk tugas tambahan yang lain kan ada poin di sana bahwa beban mengajar guru itu ada yang poin A adalah tugas tambahan tugas tambahan yang dimaksud adalah tugas tambahan yang mengacu pada beban tugas tambahan selama ini kemudian yang poin B adalah beban tambahan yang tadi akibat terdampak tadi yang akibat penerapan implementasi guru merdeka bisa diambilkan dari koordinator projek tetapi kami memang enggak sampai digunakan Pak Yudi malah justru pertama kali pertama itu Pak kita belum menghitung yang namanya projek karena khawatir enggak masuk di depur kita hanya ngitung yang intra waktu itu tapi Alhamdulillah kenapa Alhamdulillah ya bukan Alhamdulillah ya memang Alhamdulillah juga sih artinya gini ada guru mata pelajaran bahasa Inggris kebetulan purna Pak purna sebelumnya sebelum Budan Mei ya udah purna dan kami tidak merekrut merekrut guru baru tidak ada mutasi kenapa karena kebetulan kami kan ada lintas minat bahasa dan sastra Inggris kala itu satu purna pun kami sempat kekurangan jam bagi guru jadi semula tiga ada lintas minat itu hilang lintas minatnya kemudian dua guru pun kurang tapi untung teratasi dengan lintas minat di pelajaran lain di kelas 12-12 nya sehingga dampak tadi bisa diselesaikan memang betul Pak Yudi perlu sekali lagi ini diskusi kita tentang struktur ini penting banget karena menyelamatkan kita semua Bapak dan Ibu dan itu menjadi pilar kekuatan kita kalau misalnya Bapak Ibu guru teman-teman kita sudah mengalami kendala rasanya gimana pasti enggak enak pasti kita selamatkan gimana caranya sesuai dengan regulasi yang ada Mungkin gitu Pak Yudi Terima kasih Pak Surata makasih Pak Yudi selanjutnya Pak pertanyaan dari Ibu Ibu Reno atau Pak Reno dari SMA Percik untuk RPP dan Bapak Najar sudah mendapat pencerahan tapi bagaimana dengan Prota Prosem Silabus CP apakah ada formatnya atau dikembalikan ke sekolah masing-masing mungkin boleh langsung ditanggapin Pak Surata Ya baik Pak Pak Rona ya Retno Retno Pak Rona Bureno ya ya berkaitan dengan format tentang perangkat ajar dari bagian dari perangkat ajar selama ini kita kan tidak memang tidak disinggung-singgung berkaitan dengan Prota dan Prosem gitu ya karena apa karena sesungguhnya mereka belajar bukan enggak lagi menghitung per semester ya tapi berbasis tahun gitu tapi mungkin untuk menghitung alokasi untuk alokasi waktu mungkin bisa-bisa juga dibuat gitu tetapi tidak ada format yang bagus berkaitan dengan perangkat pembelajaran bahkan bahkan Bapak dan Ibu berkaitan dengan modul ajar pun juga diserahkan yang penting modul ajar itu sekarang sebenarnya ada tiga poin gitu kan kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan ada 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 22 poin ada 22 komponen kemudian ada 17 komponen kemudian yang wajib sebenarnya tetap tiga komponen ini kemarin terakhir dan tapi yang memang bagusnya sih kalau idealnya modul ajar komponennya yang bagus minimal ya 17 kalau 22 itu kan pembiayaan mungkin enggak terlalu penting dan sebagainya tapi kalau yang berkaitan dengan 17 komponen walaupun tidak wajib menurut saya itu gambaran perencanaan yang tereksplisit yang terekspresi yang mudah bisa dilihat dan dikontrol ketika Bapak Ibu Guru melakukan belajaran itu untuk format jadi apakah ada format baku tidak harus baku tetapi bisa menggunakan contoh format yang sudah ada yang nanti insya Allah pada saatnya nanti kita akan sampaikan selanjutnya selanjutnya penanya berikutnya Pak Salehudin dipersilakan terima kasih Bu Veronica saya ingin bertanya pengalaman SMA 28 sebagai sekolah pertama yang sudah melaksanakan program sekolah penggerak terkait dengan rapot dari anak-anak yang sudah yang di kelas 10 ini yang sudah menerima rapot kemarin mungkin bisa dijelaskan tentang apakah rapotnya seperti rapot rapot yang di kelas 11 dan kelas 12 atau punya format tersendiri terus yang kedua bagaimana hubungannya antara karena disini tidak ada lagi mata-mata mata pelajaran peminatan sehingga ada beberapa mata pelajaran yang gurunya kehilangan jam seperti matematika itu yang tadinya ada matematika wajib dan matematika minat mungkin punya solusi dari SMA 28 kira-kira kalau kaitannya dengan sertifikasi tadi sudah dijelaskan tapi apakah ada ada pengalaman tersendiri ketika menghitung jam pelajaran bagi guru-guru yang kehilangan jam ini kehilangan karena adanya tidak adanya mata pelajaran matematika kemudian dihubungkan dengan sertifikasi mungkin itu saja dua makasih ya baik Pak Soleh makasih Pak Solehuddin sehat ya Pak Soleh ya makasih Pak ya berbagi cerita ya Pak ini tentang rapor nih saya saya ambilkan contoh rapor nih share screen benar nah Bapak dan Ibu ini mohon maaf saya gak boleh menampakkan warna ini salah satu contoh rapor ini bukan rapor yang benar tapi belum rapor yang benar Bapak dan Ibu Pak Soleh bukan rapor yang benar jadi rapornya sampai saat ini sampai saat ini belum resmi rilis dari kementerian sungguhnya sampai saat ini ya tetapi ada tim yang biasanya biasanya apa bekerja di kementerian itu ada aplikasi ada ada aplikasi yang mirip dan insya Allah mungkin akan sama gitu ya yang itu yang kita gunakan tapi ini masih yang pertama ada seri berikutnya disini yang sekarang kemarin saya lihat itu yang kemarin nilai itu untuk IPA sudah gabungan Pak jadi IPA kalau ini kan masih biologi fisika kimia ini 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 rapor yang yang belum benar dan memang pada saat kemarin kita harus raporan ya memang belum ada contoh format manapun kita nunggu-nunggu kan belum ada yaudah sekolah bikin rapor sendiri dulu nanti rapor resminya nanti kita akan cita kembali pada saatnya memang sudah rilis sesuai dengan yang seharusnya nah ini gambarannya Bapak dan Ibu kaitan dengan rapor nanti gini tampilannya nggak menampil KKKM memang nggak ada KKM Bapak dan Ibu tidak menampilkan KKM mata pelajaran yang ada adalah mata pelajaran nilai akhir kemudian capaian kompetensi kalau nanti tampilannya seperti ini gimana mata pelajaran tadi bedanya adalah nanti akan IPA dan IPS gitu digabung nilainya tidak ada keterampilan dan pengetahuan karena nilai itu sudah terintegrasi kalau di kurikulum Merdeka nah kaitannya dengan deskripsi pada capaian kompetensi ini Bapak dan Ibu ini ada kaitannya nanti ketika membuat atau menentukan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran capaian pembelajaran itu kan ada beberapa pernyataan ya kemudian nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran nah beberapa tujuan pembelajaran itu nanti yang harus disetting dimasukkan ke dalam e-raport nanti gitu karena nanti kalau misalnya ada empat tujuan pembelajaran dimasukkan misalnya semua nanti itu begitu nilai-nilai dimasukkan capaian ini nanti akan menggambarkan per tujuan pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang mana yang paling tinggi dan pada tujuan pelajaran mana yang paling rendah itu yang akan ditampilkan itu 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 yang poin penting nanti kita harus sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu Guru adalah ketika men-setting tujuan pelajaran harus benar gitu sesuai walaupun tujuan pelajaran itu menjadi menjadi otoritas Bapak Ibu Guru saat ini tidak ada ketentuannya Bapak Ibu Guru tapi Bapak Ibu Guru punya idealisme bahwa ketika CP-nya ini nanti tujuan pelajaran ini dan itu dimasukkan ke tempatnya ke sana karena itu akan ditarik menjadi deskripsi manakala ada yang terendah dan tertinggi menjadi sini yang tertinggi nanti bervariasi akan muncul sangat baik nanti yang jelek mungkin perlu bantuan dari yang tertinggi dan terendah yang muncul kemudian juga ada yang baik saja tinggi jadi kalau ternyata tapi kami dari analisis belum bisa mendapatkan kepastian berapa sih akan dianggap sangat baik berapa sih akan dianggap baik karena disini ada nilai 85 itu baik 83 ini baik 87 sangat baik ini yang paling tinggi 83 ini baik ini mungkin ada kriteria yang belum sampai dan kami kemarin kebetulan kami juga beberapa kali kemarin terakhir sampai tanggal 10 sebelum rilis ini kami diundang fokus grup diskusi dengan Pak Yogi di Kemdiput di Bogor kemarin itu sempat bertanya memang masih seperti itu termasuk perkembangan pilihan minat Pak mungkin itu gambarannya terima kasih Oke baik terima kasih Pak Surata selanjutnya penanyaan berikutnya Ibu pot tidak dipersilakan Ibu terima kasih selamat sore pertama-tama yang saya mau tanyakan adalah mungkin ini sebenarnya hanya sekedar untuk klarifikasi atau penjelasan yang lebih detail pertama adalah apakah kelebihan belajar merdeka ini dari sisi siswa dan guru dibandingkan dengan kurikulum lainnya yang kedua saya melihat bahwa ada kebebasan belajar ini saya belum tahu konsepnya bebas itu yang seperti apa apakah bebas itu tetap di ada aturan-aturan yang namanya seperti materi pelajaran di setiap matel itu sudah ada ketentuan dari hidup kurikulum atau adakah kesepakatan antara sesama guru mungkin di MGMP masing-masing atau pribadi guru itu sendiri kemudian yang ketiga saya dengar yang paling banyak dibicarakan adalah projek projek ini kan yang saya lihat minimum tiga katanya minimum tiga selama setahun dan itu bisa berkelompok dan bisa berkolaborasi dengan guru bulan atau apa lain apakah ini sebenarnya projek ini hubungannya ini menurut pemahaman saya apakah ini hubungannya dengan yang namanya Pancasila itu ataupun apa apa namanya ya aplikasi dari Pancasila itu sendiri berarti ini kan sebenarnya arahannya kesikap ya saya mohon saya dikoreksi kemudian disini kan saya lihat kalau yang namanya projek itu kan pasti ada dana ya artinya anak-anak kita akan harus mengeluarkan dana untuk bagaimana bisa projek ini bisa sampai tuntas ya bolehlah mungkin dana kekecilan masalah apa namanya paket paling tidak pakai data ataupun kalau memang dia bentuknya presentasi ataupun bentuknya sudah hasil bentuk tertulis berarti printing jadi apalagi kalau ini berhubungan dengan sikap berarti aplikasi aplikasi berarti dilakukan kepada masyarakat atau kemana ini saya mohon dikoreksi dan dikasih gambarannya berarti kan ada yang harus kita berikan kalau memang ini pengamalan Pancasila jadi apakah itu bentuknya action apakah itu bentuknya seperti tindakan sosial jadi sehingga sampai akhirnya mereka memberikan kesimpulan sampai kembali lagi ke sekolah jadi yang saya lihat di sini kalau memang demikian berarti akan ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dipertimbangkan oleh guru untuk atau dipertimbangkan oleh pihak kurikulum ini pembentuk kurikulum ini bagaimana supaya bisa artinya kita membicarakan hal-hal keuangan tadi pengeluaran yang harusnya kita memikirkan anak-anak ini meminimalis pengeluaran kalau memang kita harus memberikan perhatian ataupun tindakan sosial melalui pengamalan Pancasila dalam proyek ini jadi yang saya pertanyakan apakah ini sudah dipertimbangkan jika benar anggapan saya ini jika benar rencana proyek itu gambarannya seperti itu apakah biaya-biaya ataupun yang berkaitan pengeluaran itu sudah dipertimbangkan oleh pihak kurikulum begitu saja terima kasih baik terima kasih Ibu Hotna mungkin boleh langsung Pak Surata di persilakan baik terima kasih Ibu Hotnida makasih ya pertanyaannya nanti kalau saya lupa yang belum jawab nanti bantu diingatkan lagi yang tentang kelebihan kurikulum Merdeka bagi anak bagi anak itu pertama ada batasan apa ya saya mulai bahwa sebebasnya apa sih Merdeka Belajar Bapak dan Ibu untuk kurikulum Merdeka ini pemerintah intervensinya sampai kecapaian belajaran sampai kecapaian belajaran CP nah rumusan CP sendiri ada di dalam ada di apa keputusan kepala keputusan kepala BKA beskap ya badan kurikulum assessment assessment dan pembelajaran itu di 008 yang terakhir itu di dalamnya memuat lampiran yang linknya sudah beredar Bapak itu mungkin sudah baca di poin tiga di apa di poin ketiga ada capaian pembelajaran link nah itu di dalamnya isinya adalah SK kepala keputusan kepala beskap yang di dalamnya ada capaian pembelajaran seluruh fase seluruh fase seluruh mata pelajaran seluruh fase nah itulah yang mengikat kita babi guru untuk untuk diturunkan menjadi tujuan pembelajaran apa jadi sebebas-bebasnya ada 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 minimal karena itu tadi kalau dari awal itu adalah sudah esensial banget esensial banget yang harus dikembangkan di dalamnya menggambarkan apa itu perilaku baik itu apa kognitif maupun afektif di dalamnya gitu nah kemudian menurunkannya itu menjadi kebebasan tadi Bu Bu Nida guru bebas menentukan tujuan apa yang ingin dicapai dikembangkan atau diturunkan dari CP itu nah disamping itu CP sendiri juga menggambarkan materi ada lingkup materinya karena disana ada perilaku ada ada pengetahuan ada ada gambaran capean yang menggambarkan itu ada juga lingkup materi yang ada contoh biologi sendiri banyak berkurang Bu kalau dikatakan kurang esensial mungkin Bapak Ibu yang sudah membuka kelas 10 itu yang biasanya ada animali ada pelantai gak ada lagi itu menjadi logik kalau di kelompok IPA IPS logik kenapa karena jamnya dikurangin semua dikurangin pasti akan dipangkas untuk materi yang tidak esensial itu jelas materinya sudah ada disana nah selama ini pandangan beberapa dari para peneliti itu adalah bahwa guru itu terkungkung dengan KD itu poinnya disitu guru terkungkung dengan KD padahal enggak Bu selama ini juga enggak padahal ya padahal karena kan KD itu KD minimal sejujurnya tapi kenyataan di lapangan itu kalau sudah KD itu yaudah padahal selama ini harusnya juga boleh mengembangkan minimal KD itu nah sehingga yaudah gak usah ada KD adanya adalah ada CP nanti diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang guru bebas bebasnya tapi apa ya enggak bebas kemudian bikin dua aja lah yang gampang enggak juga kenapa pertimbangannya apa pertimbangannya adalah kebutuhan berorientasi pada siswa tadi orientasi adalah kepada kebutuhan peserta didik karakteristik kemudian juga fase sesuai dengan perkembangan dia bahkan ada yang namanya pembelajaran layan pelajaran divergen itu kita di dalam satu kelas kalau ada anak yang tertinggal itu harus dilayani secara personal dengan tidak harus mencapai KKTP kriteria ketuntusan ketercapaian pembelajaran yang sama dengan anak yang tinggi konsep pembuatan laporan kemajuan belajar bagi kulikulum merdeka adalah memantau kemajuan belajar bagi setiap peserta didik artinya ketika dari lima menjadi enam itu udah udah bagus ada kemajuan karena kalau memang anaknya memang seperti itu ya atau mungkin beda dengan yang semula 70 dia harusnya bisa mencapai 90 itu namanya pembelajaran divergent yang diharapkan memang setiap anak mampu berkembang sejauh maksimal mungkin sesuai dengan kepotensinya anak yang maksimal bisa maksimal kemudian yang kurang kita wadai gimana maksimal tapi kan ada batasnya yaudah kira-kira seperti itu gambarnya itu bu jadi tetap semua orientasi pada peserta didik kemudian kepandekaan bagi peserta didik apa peserta didik bebas melakukan aktivitas apapun pokoknya guru memfasilitasi mau melakukan apa silahkan dengan apa pembelajaran yang seperti itu nah guru menjadi perancang dan pemfasilitator dalam hal merencanakan belajaran kalau itu di intra nah saya kaitkan dengan di kurikuler kalau misalnya tadi karena intra adalah di dalam kelas kemudian kokurikulernya proyek betul bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu orientasinya adalah pengembangan enam dimensi profil pelajar Pancasila yang kalau di taksonomi belum itu sikap ya bu sikap atau efektif iya bener sikap dan kemarin di Budi Pekerti itu itu karakter karakter ada berapa ada 17 karakter nah kalau di dimensi profil itu ada enam yang tadi sudah sebutkan mulai dari iman takwa ikhlas kemudian berkemediaan global kemudian mandiri gotong royong kemudian benalar kritis dan kreatif enam dimensi yang diharapkan bertembang sempurna sesuai dengan kondisi awal anak artinya berkembang itu dari anak yang agak bawah tetap harus meningkat walaupun gak harus setinggi anak yang sudah tinggi gitu nah yang Bapak dan Ibu nanti kita bisa apa mungkin lihat pada akhirnya Bapak Ibu kalau kita pikir pada akhirnya di laporan belajaran itu yang muncul adalah gambaran apakah anak itu sudah mencapai pada kategori belum berkembang kemudian mulai berkembang kemudian berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang hanya itu nanti gambaran akhir tahun di akhir tahun di akhir tahun pembelajaran belum berkembang mulai berkembang berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang nah karena salah satu poin bahwa kriteria kenakian itu harus juga mempertimbangkan mempertimbangkan proyek penguatan perempuan kami juga salah satunya adalah mencantumkan bahwa proyek minimal berkembang sesuai harapan kira-kira seperti itu gambarannya nah apa yang dilihat dari situ ya sepanjang proses mulai anak-anak itu membuat namanya proyek itu kan dia memikir sendiri mau bikin apa gitu mau bikin apa ya yang kearifan lokal gitu mau bikin apa kemudian gimana cara bikinnya merancangnya kemudian gimana termasuk gimana duitnya nggak dibiayai sama sekolah apalagi gurunya buru-buru kan nggak mungkin jadi tetap anak-anak merancang gimana betul nih duitnya nggak disini kalau misalnya pendanaan ada di pelatihan jadi pelatihan yang ada pelatihan untuk guru ada nah komponen-komponen kalau kita kaitkan dengan RKS itu kan komponen itu harus diajukan kan setahun sebelumnya jadi kami juga kemarin ya belum belum bisa didapatkan dari ini dan komponen dalam RKS itu kan yang sifatnya sifatnya klasikal bukan individual kebutuhannya gitu sehingga kita kemarin mengarahkan jadi kalau misalnya kita menghadirkan arah sumber buat anak-anak itu masih bisa dimasukkan dalam RKS kan dari dana-dana pemerintah itu masih bisa gitu tetapi yang kebutuhan sifatnya individual ya itu konsekensinya adalah individual anak-anak betul Bu Bu Otlinda kami temukan anak kita yang habis jutaan kemarin ya ada yang sederhana ada sampai jutaan dan itu memang memang apa tapi kita sampaikan di awal bahwa pembelajaran silahkan dirancang tidak terlalu memberatkan buat anak-anak tetapi konsepnya adalah merancang melaksanakan mengkomunikasikan ada ada diskusi yang apa intensif dengan teman-teman teman sebahayanya kemudian sampai ke akhir bikin video pameran assessment pameran dan sebagainya itu saya lihatkan dengan proyek jadi proyek adalah mengembangkan sikap ya tapi gambarannya sikap di kurikulum medeka adalah berkembangnya enam dimensi profil pelajar Pancasila yang dilaporkan di akhir tingkatan Bu jadi kami sampai saat ini kami sudah punya nilai sebenarnya tapi memang belum ada format yang yang ada contoh ada tapi belum ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk untuk profil pelajar Pancasila kemudian ya uang tadi sudah terjawab bahwa uang ya kita menghimbau agar-agar se-efektif mungkin itu ya Pak terima kasih berarti peran MGMP di sini masih ada seperti apa Pak maksud saya karena tadi memang Bapak sudah kasih gambaran kebebasan tetap sudah ada aturannya sudah ada batasannya disediakan oleh kurikulum dan di sini MGMP seperti apa apakah kita saling mendapatkan informasi saling memberi informasi atau sama selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Boleh-boleh dua-duanya sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Alhamdulillah saya senang sekali melihat teman-teman yang begitu antusiasnya nih. Dari jam 1 sampai menjelang jam 4. Dan pertanyaan-pertanyaannya juga sangat luar biasa. Jadi saya optimis sekali ya untuk mudah-mudahan kita Jakarta Selatan II syukur semua sekolah besok sudah bisa melaksanakan kurikulum merdeka ini. Dan saya yakin betul teman-teman yang sudah sangat serius itu insya Allah bisa menyenangkan dengan baik. Nah jadi yang saya lihat Bapak Ibu, saya sendiri sebagai pengawas dan mungkin beberapa kali atau sering berhubungan dengan SMA 70 dan 28. Saya optimis sekali ada yang bocor agak keras bahwa kurikulum merdeka itu memang digaungkan atau diprogramkan dengan kondisi yang sangat tepat ini sekarang nih. Yang pertama memang dari segi waktu kita sudah 9 tahun melaksanakan 2013, memang sudah masanya untuk dilakukan pinjauan atau perubahan. Yang kedua dengan kondisi pandemi ini yang banyak sekali kita merasa penderitaan, tapi di sisi lain juga banyak sekali mengubah kebiasaan kita. Dan kebiasaan yang baru yang berhubungan dengan pemanfaatan IT itu memang tepat untuk dikuatkan ke depan karena anak kita. Jadi saya yakin itu sudah tepat. Yang kedua, saya akan menjadi guru itu kan sejak tahun 85, kalau tidak salah ya. Walaupun saya kuliah 84, 85, saya sudah mengajar kelas 12 zaman itu. Nah saya merasakan beberapa perbedaan pada saat pergantian kurikulum. Ini kurikulum yang menurut saya dilaksanakan atau direncanakan dengan sangat matang yang pertama. Terus yang kedua, melibatkan banyak pihak. Ya dari semua ahli, dari guru, semuanya dilibatkan. Sehingga secara faktual bahwa ini lebih baik karena banyak pemikiran begitu kan. Sehingga persiapannya lebih matang walaupun mungkin baru setahun dilaksanakan. Nah dengan adanya piloting yang di sekolah pengerak itu juga sudah sangat membantu. Jadi saya optimis, yang pertama itu. Yang kedua, kebetulan memang di JS2 itu ada dua sekolah, yaitu 70 dan 28. Yang saya menganggap itu praktek baiknya sangat baik, sangat serius. Ya jadi artinya bahwa pengalaman yang dilakukan di SMA 28 dan 70 itu bisa di sharing dengan sebaik-baiknya. Nah dan saya salut dengan 28 Pak Surata dengan timnya, itu sangat solid itu bagaimana mereka pekerja sangat keras untuk menggambangkan ini. Nah kemudian selanjutnya saya juga berpikir bahwa kurikulum merdeka memang banyak sekali memberikan kemudahan buat kita. Nah bagi PNS insya Allah jaminan tidak terganggunya sertifikasi, itu insya Allah tetap terjaga. Jadi kan itu juga penting sekali. Nah yang kedua memberikan kemudahan juga Bapak Ibu Guru. Yang mungkin awal-awalnya seperti Pak Surata dan teman-teman ini 28 itu berjuang sangat keras bagaimana mengimplementasikan. Tapi setelah jalan, sambil jalan pemerintah itu menyediakan banyak sekali sumber. Bapak Ibu bisa nanti lihat di guru.kemrikbud.go.id Bapak Ibu akses menggunakan belajar ID, akunnya yang sudah punya. Itu banyak sekali materi yang sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu lagi. Di situ ada modul, ada buku, ada sumber yang sangat banyak. Jadi optimislah bahwa itu akan bisa menjadi sumber belajar Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu semua itu punya tekat yang kuat, punya semangat yang tinggi, pantang menyerah untuk selalu belajar mengembangkan diri itu yang penting. Jadi kita harus berubah betul, ya kalau kita biasanya hanya sekedar kopas, kemudian melakukan hal-hal yang rutin. Nah sekarang Bapak Ibu ditantang untuk melupakan perubahan. Diberi kebebasan sepenuhnya, baik guru maupun siswa. Jadi saya tidak terlalu banyak berbicara, tapi yakin Bapak Ibu besok mudah-mudahan semuanya siap untuk melakukan kurikulum ini. Dan mulai hari ini niatkan dengan kuat untuk belajar. Nah kebetulan juga memang kita akan punya praktek baik yang dari 28. Insya Allah nanti tetap bisa sharing. Dan kebetulan juga nih dinas itu juga memberikan dorongan yang sangat kuat. Dengan memprogramkan pelatihan desiminasi ini itu juga kita bersyukur betul. Kalau tidak ada fasilitas dari dinas kan biasanya jalan-jalan antara jalan dan tidak. Tapi begitu didorong oleh dinas dan kemudian fasilitas semua tersedia, insya Allah semua lebih baik. Itu saja pesan dari saya. Saya mengucapkan selamat. Terima kasih kepada tim SMA 28 yang sudah berbagi sangat banyak. Saya terima kasih juga teman-teman guru yang antusiasnya luar biasa, kepingin tahunya luar biasa. Mudah-mudahan ini akan menjadi bukti bahwa kita memang serius besok untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Surya. Blok T. Lantai 8. Iya, iya. Wali kota Jakarta Kusat. Nah, nanti naiklah saja ke lantai 8, cari Pak Surya. Pak Surya, nanti sampai ke sini punya Pak Selamat, Pak Selamat titip. Karena kebetulan kemarin saya tidak lupa ngeklik alamatnya sudah pindah dari situ, tapi nanti saya ambil. Yang penting, Bapak ketemu Pak Surya. Yang penting, Bapak ketemu Pak Surya. Saya sudah kontak orangnya. Kemudian titipin ke dia. Lantai 8, gedung D. Bapak ketemu Pak Surya. Bapak ketemu Pak Surya. Ini boleh, mau besok pagi juga boleh, tidak masalah. Pak Surya itu bagian fotokopi itu di depan ruangan saya yang lama itu. Lantai 8, gedung D ya. Jangan lupa gedung D. Kalau tidak salah kan di alamatnya ada ya, gedung D ya, lantai 8 kan. Gitu, iya. Oke ya. Jadi gedung D, lantai 8, halikota Jakarta Surya. Sudah kita temuin Pak Surya. Gitu, kalau misalnya nggak ada Pak Surya, ya kasih yang cek gajan ini, tolong kasih Pak Surya nanti. Ada yang di depan kakak, itu di atas. Ada yang cek gajan. Oh boleh, nanti ngirimnya ke mana nih? Ke nomor ini. Situ WA aja, WA aja ya. Oh ya, udah ada WA-nya tadi ya, kalau nggak salah ya. Oke, oke, nanti saya kasih. Oke, oke. Oke, iya, sama-sama. Oke. 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 Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.